Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim Tidak hak, tidak benar Mereka itu makan, di dalam perut mereka itu api neraka Dan mereka akan masuk ke dalam neraka Dalam hadis disebutkan Ijtani busat al-mudiqot Jawi dosa-dosa yang menghancurkan Amali sampen apa? Salat hajib, hitir, hajat, buha, perwati Sedekah, kosesional kemis, dan lain-lain Itu bisa hancur karena perbuatan-perbuatan ini Saya bertanya apa itu Rasulullah Menjawab Menyekutukan Allah Menganggap ada Tuhan lain selain Allah Oleh pesugian Kurang sugih Akhirnya ngabdi Akhirnya babi nyebet Dua sihir Melakukan perbuatan magic Sihir Zaman Nabi Musa dulu Jadi tukang sihir Sihir Membunuh jiwa Membunuh nyawa Membunuh orang yang tidak dibenarkan Kalau dibenarkan seperti misalnya dalam perang Ya ada apa-apa Tapi orang tak bersalah Dibunuh Dusa besar Hancur amat Aklu riba Makan riba Mengutangi Sepuluh hew Jaluk balinya Rola sewu Memanfaatkan mereka yang terhimpit Sulit Demi kepentingan sesaat Waklu mali yatim Makan harta anak yatim Pondoni cah yatim Miliknya anak yatim Diuntal Wattawalli wa mazahf Lari dari mikan perang Wakudful musonatil Menuduh zina Wanita yang baik-baik Yang terjaga Yang beriman Yang Yang lain Poin yang kita bahas adalah Makan harta Anak yatim Pertanyaannya Siapa Anak yatim itu Anak yatim itu adalah Anak yang orang tuanya Bapaknya Itu sudah Meninggal dunia Dan Ia Dalam keadaan Belum balik Artinya Kalau sudah Balik Maka Namanya Bukan Anak yatim Lagi Balik Itu apa Nah gitu Balikan Kalau Bapak Safina sebutkan Usia 15 tahun Komariyah Atau 14 Tengah Niladiyah Itu masih Itu sudah balik Keluar mani Atau belum keluar mani Head Atau belum head Kalau sudah 15 tahun Hijriyah Komariyah Itu sudah Balik Kelas 2 SMP lah mungkin Yang kedua Ihtilam Mimpi Keluar mani Bisa Mimpi Bisa diutih Asal maninya Udah keluar Udah balik Yang ketiga head Wanita udah head Udah balik Kalau sudah balik Berarti Bukan Anak yatim Lagi Kadang-kadang Tidak dapati Ini Anak-anak yatim Lah kok udah kuliah Ini Alhamdulillah Keluar yatim Sakni pun S2 Udah bukan Anak lagi Udah bukan Lagi Maka Hati-hati Ketika anda Membuat Yaksari Yayasan Yang Mengasuh Anak yatim Kemudian Ada Rezeki orang Ini Ditujukan Anak yatim Maka Kalau Ditujukan Yatin Maka Ia Telah Memakan Harta Anak Yatin Nah Apalagi Yang Pengurusnya Hati-hati lagi Itu Jangan Jangan Sampai Kita Memakan Harta Anak Yatin Maka Dulu saya Dipesini Boleh Ngasuh Anak yatim Tapi Tak usah Mengatasnamakan Anak yatim Karena Kalau Orang ngasih bantuan Maka kemudian Bantuan itu Ditujukan Dian Anak yatim Kita Haram Memakannya Saya Ulangi Kita Haram Memakannya Usia Udah 47 Orang tua Masih seger-meger Semuanya Kok Ngaku Yatin Atau Ikut makan Harta yang diarahkan Anak yatim Hukumnya Haram Hati-hati Karena Kadangkala Amal itu Terlihat bagus Sebenarnya tidak Tidak bagus Assalamualaikum warahmatullah Terima kasih